Assalamualaikum Apa kabarnya nih kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman Semoga yang sedang sakit Segera diberi kesembuhan sama Allah Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Di Youtube channelnya Gita Fendri Dayari Sebelumnya aku juga mau ngucapin Selamat Idul Fitri Bagi umat Islam yang merayakannya Minal Aydin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin Semoga puasa kita dan ibadah kita Selama Ramadan kemarin Diterima Allah SWT Dan semoga Kesalahan-kesalahan kita Dimaafkan oleh Allah ya teman-teman Amin Dan ini videonya sebetulnya diambil Sebelum lebaran ya teman-teman Jauh sebelum lebaran Dan ini adalah video campur-campur ya Jadi gak satu hari Jadi aku jadikan satu aja Karena ketika mendekati lebaran tuh Kayak aku tuh kayak Bingung ya mau bikin video apa Jadi kayak potongan-potongan cerita gitu ya teman-teman Nah ini videonya tuh diawali Aku tuh mau ngajak kalian ya Ke Mall Aion Sentul Jadi awalnya tuh kita tuh cuma mau jalan-jalan aja ya Ke Aion Sentul ini Tapi ternyata kita tuh menemukan baju Buat Omar Jadi yaudahlah kita beli baju lebaran Buat Omar Dan dia tuh langsung dicoba ya disitu Sama dia tuh mau cari sepatu Tapi akhirnya sampai sekarang Sepatunya tuh belum kita belikan-belikan ya teman-teman Karena bingung mau sepatu yang mana Nah ketika di mall itu tuh Dia tuh kayak semangat gitu ya Cari sepatu Sampai kita gendong tuh gak mau ya Jadi dia itu mau beli sepatu Tapi kita gak belikan sepatu Kita cuma belikan dia Baju ini Ya lumayan lucu teman-teman ya bajunya Oke kayaknya cuma segini aja Potongan cerita kita ya Di Mall Aion Sentul Kemudian videonya lanjut Ke rumah Jadi ini adalah di hari yang lain ya Nampak Omar tuh lagi ngasih makan kucing Nah kucingku tuh emang suka kayak Rumput-rumputan begini ya Ini tuh buat pencernaan mereka Jadi kita suka petikin gitu ya Buat mereka makan Nah itu sepangat banget omarnya Ngasih makan kucing Nah ini masih di hari yang sama Udah cerah ya Cuasanya cerah Tapi agak panas sedikit Nah kita tuh mau Bersihin kawar mandi ya Dan udah kotor banget memang Kita mau gosrek Nah ini ada perbedaan yang sebelah kiri Sudah aku gosrek Yang kanan belum Nah ini kita lanjut ya teman-teman Untuk gosrek kamar mandi Tapi ini kalau kita gosreknya sate-sate aja ya Gak terlalu Ngoyo ya teman-teman Karena kan Ya biasa ya Masih puasa Jadi ini videonya masih puasa ya teman-teman ya Oke ini abis gini Aku juga mau bikin Pengharum Buat di kamar mandi Jadi aku tuh nyontek ya Dari Bunda Julaika Jadi resepnya itu Apa Kayak Pewangi yang bulat-bulat itu loh teman-teman Kemudian ditambah sama Pewangi pakaian Kalau Bunda Julaika tuh Pakai Doni Aku tuh kebetulan adanya Molto Yaudah aku pakein aja Sedikit Kemudian dicampur-campur Lalu diletakkan gitu aja teman-teman Dan Dan sampai sekarang sih Masih wangi sih kamar mandiku Ya lumayan ya Tara udah selesai Bersihkan kamar mandinya Nah ini aku lagi bikin Pewangi kamar mandi Nah aku tuh pake 2 Pewangi ya teman-teman Lalu diaduk sama Molto Secukupnya Nah kalau Bunda Julaika tuh Pake 1 saset ya Tapi karena aku tuh kan Gak pake saset ya Jadi aku kira-kira aja Kalian aja aku mau nyapa kalian semua ya teman-teman Apa kabarnya nih kalian semua Sedang ngapain Sambil nonton video aku Semoga aktivitas yang dijalaninya Sesuai dengan apa yang diharapkan ya teman-teman Selamat berpuasa Karena ini kan masih berpuasa sebetulnya ya Tapi Video ini tuh kayaknya akan Aku upload tuh Pas lebaran ya Jadi mohon maaf lah ribati ya teman-teman Maafin ya Selama Apa Aku bikin video ini Misalkan ada yang Kurang berkenan Kata-kata aku Atau pilih laku aku Mohon dimaafkan ya teman-teman Dan terima kasih ya Udah selalu dukung Youtube channel aku Apa ya Sudah setia nontonin Like, komen Yang ngasih semangat Yang sudah share di tab komunitasnya Yang sudah subscribe Terima kasih banyak ya teman-teman Yang belum subscribe Mohon dukungannya ya teman-teman Supaya aku tuh makin semangat Bikin videonya Dan jangan lupa Untuk tekan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Sama video-video Baru aku Oke nih Sudah selesai Aku bikin pewanginya Nanti aku letakkan Di kamar mandi Oke video lanjut lagi Di tempat yang lain Jadi nih Aku lupa di mall mana Kayaknya sih masih di Ion Sentul ya Tapi di hari yang lain Nah ini anak aku tuh Masih berkutat Sama sepatu Tapi belum aku belikan ya teman-teman Karena belum discount Oke ini di hari yang lain lagi Masih di mall Ion Sentul Jadi kita tuh mau trial ya Di Rockstar Academy Nah dia lagi main basket Oke ini di Rockstar Academy Kemudian aku lanjut lagi Di hari yang lain Nah ini aku tuh mau unboxing ya teman-teman Jadi ini ada beberapa paket Yang belum aku buka Jadi aku sekalian aja buka Sekarang ya teman-teman Nah ini paket pertama itu Aku beli kayak jilbab ya Bergo atau apa ya namanya Karena kan kebetulan jilbab di rumah tuh Cuma satu Nah ini aku mau beli lagi satu Biar bisa ganti-ganti gitu ya teman-teman Dengan warna krim Nanti linknya aku cantumin aja Di box description ya Siapa tau ada yang Mau cari juga Nah itu anak aku Nemenin aku ya Dengan setianya Oke ini nanti Videonya tuh juga Mau berakhir ya teman-teman Di menit ke sembilan Jadi gak lama-lama juga videonya Karena kan memang video campur-campur ya teman-teman Terima kasih ya Sudah nontonin videonya Dari awal sampai akhir nantinya Jika ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Dan Mohon maaf lahir batin sekali lagi Selamat berlebaran Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi Di next video Nah ini lanjut lagi Aku juga beli serum dari Reglow Jadi kemarin kan Udah beli Apanya Krim-krim lainnya gitu ya Sama sabun mukanya Nah untuk Serumnya belum aku beli Itu dapet bonus lagi Pulpen Sisir Sama minyak wangi ya Roll on ya Terus abis gitu Ini anak aku mau ambil pulpennya Kemudian aku tuh Di Shopee Nemu baju hitam ya Jadi betulnya tuh Aku gak ada niatan beli baju Aku tuh mau nyari Baju koko ya Buat suami aku Tapi gak nemu-nemu ya Malah nemunya tuh baju ini ya teman-teman Jadi aku langsung Beli aja ya Order aja Nanti aku cobain ya Ternyata Bajunya tuh agak sempit ya Sama aku Tapi masih muat sih Dipakai Apa Untuk Berat badan 50-52 Kan berat badanku sekarang ini 50 kg ya teman-teman Aku kira yang muat Ternyata Harusnya aku M ya teman-teman Ini tuh S Tapi ini bagus banget ya teman-teman Bajunya Ini tuh merek Aska ya teman-teman Sebetulnya warna lain juga ada ya Bukan hitam aja Tapi karena Ada janjian gitu ya Sama kakak ipar Kalo nanti lebaran di awal tuh Pake baju hitam ya Buat foto Jadi yaudahlah aku Beli yang warna hitam Oke nih aku cobainnya bergaunya tadi Warna krimnya nih Ya lumayan ya teman-teman Buat di rumah Tetap dukung youtube channel aku Supaya makin berkembang ya teman-teman Youtube channelnya Oke nih Baju hitamnya sudah aku coba Nah seperti ini modelnya Ada kantongnya di sisi kiri kanan Dan lengannya seperti ini ya teman-teman Oke sampai ketemu lagi teman-teman Di next video Dan itu aku agak kepanjangan ya teman-teman Untuk bajunya Tinggi aku tuh sekitar 157 ya teman-teman Oke Ya lumayan ya teman-teman ya Lumayan bagus Bajunya Sampai ketemu ya teman-teman Di next video Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax